Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada Volvo truck FM370 terjadi kebocoran udara ketika parking brake dirilis bisa kita lihat pada pressure gig tersebut udara pada front tank dan rear tank langsung turun saat parking brake dirilis pada video ini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan dan pemecahan masalah jika terjadi masalah seperti ini jadi kebocoran udara tersebut keluar melalui lubang pembuangan pada quick release valve akibat dari kebocoran ini tekanan udara pada air brake system akan langsung turun dan habis pada Volvo truck quick release valve ini biasanya dipasang pada front brake circuit atau sistem rim bagian depan cara mengetahui penyebab masalah dari kebocoran ini adalah seperti ini kita lipat selang udara yang menuju ke chamber brake pada udara lubang nomor 11 atau selang udara bagian service brake ketika selang udara kita lipat kemudian kebocoran udara tersebut berhenti hal ini menandakan bahwa chamber brake DC tersebut telah mengalami kebocoran di sini ada gambar dari chamber brake sebelah sini adalah sisi service brake dan sebelah sini adalah sisi parking brake dalam kondisi normal ketika hand parking brake kita rilis maka pada chamber brake sisi parking sisi parking terdapat suplai udara seperti ini karena adanya kerusakan o-ring pada shaft atau push road pada chamber brake nomor 8 maka udara yang ada di sisi parking akan bocor ke sisi service kemudian udara yang bocor ke sisi service akan menuju ke quick release valve pada lubang atau port nomor 2 kemudian ini adalah gambar quick release valve untuk nomor 1 adalah suplai udara dari foot brake valve nomor 2 adalah keluaran atau output udara yang menuju ke chamber brake sisi service dan nomor 3 adalah lubang pembuangan atau evakuasi pada kondisi normal lubang nomor 2 pada quick release valve terhubung dengan lubang pembuangan pada nomor 3 jika kerusakan ini terjadi di lapangan atau di jalan kita bisa melakukan evakuasi atau memindahkan kendaraan ini dengan cara melipat dan mengikat selang udara pada chamber brake yang yang bocor jadi ketika hand parking brake kita rilis maka tidak ada lagi kebocoran udara melalui quick release valve kemudian kita kendorkan brake rilis screw sampai chamber brake berada pada posisi rilis selanjutnya kita bisa memindahkan kendaraan tersebut ke tempat yang aman tanpa adanya kebocoran udara jadi cara seperti ini adalah untuk sementara saja tetapi penggantian chamber brake harus tetap kita lakukan oke teman-teman disini sudah ada chamber brake yang baru untuk lubang nomor 11 adalah suplai udara yang menuju ke sisi service brake dan lubang nomor 12 adalah suplai udara yang menuju ke sisi parking brake jadi saat pemasangan selang udara jangan sampai tertukar posisinya selanjutnya kita bongkar chamber brake yang bocor tadi untuk lebih amannya udara yang ada di air brake sistem harus kita buang atau kita kosongkan kemudian kita lepas selang udaranya terlebih dahulu kemudian kita lepas fork dari chamber brake selanjutnya kita lepas baut pengikat chamber brake kemudian kita lepas extension dari chamber brake yang lama jangan lupa kita ukur dulu berapa panjang road dari chamber brake yang masuk pada extension tersebut pada chamber brake yang baru kita lakukan rilis manual sebelum kita pasang pada kendaraan Volvo Truck selanjutnya kita pasang extension tadi pada chamber brake yang baru dan sesuaikan ukuran panjangnya dengan chamber brake yang lama kemudian kita pasang selang udara pada chamber brake yang baru selanjutnya kita pasang chamber brake pada kendaraan Volvo Truck kemudian kita pasang fork pada chamber brake selanjutnya pasang selang udaranya saat pemasangan selang udara ini jangan sampai tertukar posisinya bisa juga kita beri tanda dulu sebelum kita melepasnya kemudian kita kembalikan lagi brake rilis screw ke posisi semula proses penggantian chamber brake sudah selesai sekarang saya akan melakukan percobaan apakah masalah kebocoran udara sudah hilang atau belum oke teman teman setelah udara pada air brake system sudah penuh selanjutnya kita rilis hand parking brake bisa kita lihat pada pressure kick ini udara pada air brake system sudah normal dan tidak ada lagi kebocoran udara kemudian kita lihat pada chamber brake kemudian kita lihat pada chamber brake di sini chamber brake sudah bisa bekerja dengan normal jadi jika terjadi masalah kebocoran udara ketika hand parking brake dirilis bisa jadi penyebabnya adalah pada chamber brake sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati